Jadi ada masalah yang agak nggak biasa ya, yang dialamin seorang talent hololife Sebenernya ada yang nanyain juga ya kan Bang, bahasa kamatak lo yang rumahnya berhantu Waduh Eh, kesannya konyol sih, tapi memang ini jadi headline juga di salah satu artikel lain Dan ya Hantu Kau harus membayar Ya, gue Bayar Eh Dan lainnya gue juga menemukan sebuah klip mengenai hal ini ya Jadi memang ini bukan masalah yang bercanda Tapi memang beneran ada masalah yang dianggap serius lah gitu Jadi ada suara-suara nyasar ya kan masuk ke dalam mic-nya dan juga sebenernya nggak cuma itu sih kayaknya Tapi juga dia mengalami masalah supernatural juga di rumahnya ya kan Dan mana dia bahkan di suatu klip mengabarkan kalau dia ingin pindah gitu Jadi ini dia klip yang membicarakannya bahkan manajernya datang gitu Untuk mengecek keadaan dia Ya singkatnya, manajernya datang buat ngecek keadaan dia di rumah Dan ya kayaknya manajernya juga merasakan hal-hal supernatural tersebut Dan akhirnya mereka memutuskan pindah ya Bahkan di suatu artikel dikatakan bahwa Yago itu mendesak Chloe buat pindah ya kan Dengan dia mengatakan gitu Aku tidak bisa menangani hal-hal menakutkan seperti ini Jadi Yago bahkan gak bisa menangani perkara hantu ya Jadi bahkan para staffnya atau manajernya dari Hololive itu menanggapi serius hal ini Dan menyuruh Chloe-nya buat pindah Kabarnya udah pindah sih Cuman gue belum ngikutin gimana kabar terbarunya Karena jarang juga ya kan ngecek Jadi ya intinya kayak gitu lah ya kan Jadi gimana menurut kalian mengenai perkara hantu tersebut Apakah real atau memang ada stalker yang memang ngeganggu dia niatnya gitu Atau hantu beneran atau gimana Hantu Jepang itu gimana lagi ya Bahkan banyak fansnya yang beranggapan kalau suara hantunya imut gitu Muhadih ya kan Jadi gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komentar Dan sekian dulu yang bisa gue bahas Sampai ketemu di video lainnya Sampai ketemu di video lainnya Terima kasih.